Intro Ya, saya diangkat itu tahun 2012 2012, bulan Oktober Saya langsung diangkat, sebulan saya langsung dapat SK Lalu, saya sempat setahun, tidak buka kantor Karena pada saat itu saya harus kuliah ke luar negeri Masih melanjutkan MBA saya Saya sempat dapat izin dari Ketua MPD Saya suan ke senior-senior Terus, kemarin 2014, saya pulang Lalu saya langsung menjalankan aktivitas sebagai notari Saya bilang juga pamit ke senior kami Khususnya sih dengan Ibu Feni ya Ibu Feni, karena Ibu Feni itu pada saat itu ketua MPD Saya memang pamit ke Ibu Dan sempat juga ke Ketua Penda pada tahun 2012 tersebut Saya juga pamit Pada saat saya kembali, saya bilang Saya sudah siap menjalankan aktivitas notari saya Setelah itu ya senior saya itu terutama TVNia itu welcome sekali kepada saya Mendukung kami, yaudah bagus, yang penting kamu tidak buat akta ya Kan kita punya aturan di notari itu tidak boleh Apalagi menjalankan keluar negeri tidak boleh membuat akta Saya beruntung sekali sih punya senior yang mengerti gitu ya Kita bertekad baik, senior kita juga mengizinkan gitu Untuk notarisnya, saya mulai aktif itu di Desember 2013 SK saya 7 November 2013 Kemudian saya sebulan kemudian ambil sumpah Di Desember, kemudian Desember saya mulai buat akta utama saya Desember 2013 Sehingga berjalannya waktu, kemudian saya diajak oleh beberapa rekan-rekan senior Untuk bergabung di Pengda Karena kebetulan Pengda membutuhkan tenaga-tenaga muda Sehingga dipilihlah tenaga-tenaga muda untuk lebih menggerakkan organisasi Organisasi pada waktu saya ikutin itu berjalan baik Karena bukan hanya baik, tapi sungguh saya rasakan sebuah organisasi yang kekeluargaan Karena kita merangkul semua kalangan Dalam arti rekan-rekan yang muda, yang senior pun kita bisa membawa jadi satu Gak ada senioritas Yang muda menghormati yang tua Yang tua pun atau yang senior menyayangi yang muda Memberikan ilmu, bertukar pikiran Dalam kegiatan-kegiatan Pengda kita bisa bekerja sama Dimana porsi yang muda-muda itu lebih kepada roda penggerak Kemudian yang senior-senior lebih ke pemberi arahan Sehingga setiap kali kegiatan-kegiatan organisasi kita bersiap-bersiap narik Masuk sekali ya, organisasi itu banyak membantu kita Kayak misalkan saya pernah sih mengalami Organisasi itu kan Buat yang senior itu kan kayak gitu ya Kalau saya, saya dulu pertama kali masuk organisasi berbeda sama suciap Karena kan berusia kita balik Kalau saya memang ingin mengenal senior saya lebih banyak gitu kan Biasanya saya pernah, saya bertahan waktu beberapa bulan itu saya ada klien lah ya Bermasalah biasa ya kan Tapi saya tidak apa-apa Saya lapor langsung ke ketua saya Saya bilang, Bu, saya gimana ya, ini kok saya dipanggil Padahal saya tidak pernah merasakan Saya itu berada selalu di tengah-tengah gitu Yang bermasalah kan hanya pembeli dan penjual Akhirnya saya bilang sama ke, pada saat itu TVNI ketua kami Saya bilang, Bu, ini saya mau ketemu tapi saya mau ketemu di kantor saya Saya bilang, saya mau ketemu penjual dan pembeli supaya tidak ada masalah di kurian hari Akhirnya kita di kurian hari Akhirnya kita dipertemukan dan syukur puji Tuhan itu berjalan dengan lancar dan terselesaikan Dan kebetulan waktu itu juga lawyernya itu teman saya Jadi ya, kita enaklah berbicaranya gitu Jadi dia mengerti apa yang kita, saya alami terutama gitu Saya bilang, saya berada di tengah-tengah, kalau memang bermasalah harusnya ditemukan titik baik Titik yang bagus untuk penjualan mana dan penjualan mana Karena kekurangan sih sebenarnya sedikit-sedikit sih gak apa-apa ya Selama itu tidak merugikan kekurangan itu orang pasti punya kekurangan gitu ya Kalau kita lihat kekurangan, lihat kekurangan terus gak akan pernah berhasil Kalau saya terus terang Tidak ada, kalau saya Tidak melihat masalah suatu kekurangan Karena Kita solid Satu solid Dua, saya merasa pengurus hadir di dalam setiap profesi atau pekerjaan kita Ketika kita kesulitan pekerjaan atau misalnya, bukan kesulitan tapi ilmu kita mungkin kurang Kita tanya senior, senior memberikan masukan-masukan Ketika kita ada kesulitan dengan instansi tertentu misalnya BPN atau kemudian atau kumham gitu Pengurus juga turut andir Ketika bahkan kita menalami permasalahan dengan klien gitu ya Seperti tadi saya Seperti tadi istri saya Saya sudah mengurus hadir Hadir di kantor istri saya untuk membantu menyelesaikan masalah Itu kan berarti turun tangan, cepat anggap Justru prestasi-prestasi yang saya lihat Bahwa Seorang pengurus yang didambahkan itu yang seperti ini Terlepas dari Kami Justru kami yang muda-muda ini Mona banyak izin Ketika rapat ini Kita jangan Karena kami tanda tangan Tapi teman-teman pengurus ini Rajin sekali untuk Selalu mengajak kembali Ayo, walaupun sekarang rapatnya bisa Hadir lagi berikutnya Dan kemudian bukan Kemarin gak hadir rapat Jadi harus nyutip Enggak Kita selalu demokrasi sangat terbuka Bahkan bukan saja demokrasi Saling kepercayaan antar seram-arakan Sangat tinggi Kalau untuk peningkatannya saya rasa Dalam jumlah anggota Sehingga kita tahu bahwa Untuk di Kabupaten Pokoro sini Wilayahnya sangat luas Pengurus saya rasa perlu ditambah Bukan hanya soal memenuhi Atau pengurusnya menjadi banyak Tetapi penting Supaya rekan-rekan lebih mudah menjangkau pengurus Teman-teman yang Misalnya di Bogor Sekitar Bogor Barat gitu ya Kalau harus ke Bogor Atau ke Cipinong Atau yang dekat kantor-kantor peng Dari mana banyak berada Pengurus itu kasihan Tapi kalau kita bisa Rangkul pengurus dari seluruh Sebanyak-banyaknya Paling tidak Di wilayah-wilayah yang jauh Berada di sekitar tol ini Istilahnya ya Karena banyak pengurus Berada di sekitar tol Jakarta Jakorawi Dirangkul anggota-anggota Dari daerah-daerah terpecil Sehingga Suara-suara Atau Kepengda Informasi Sampai Sampaikan Kepada rata Kepada seluruh Karena saya melihat Organisasi sekarang itu Cukup ditingkatkan Ya solid Sudah solid sekali Pada seluruh daerah Bagaimana maksudnya? Tidak ada Saya hanya menambahkan Dota supaya Karena saya merasa Saya baru merasakan Organisasi ini Benar-benar Ya solid Benar-benar Apa ya Ter-IOMI ya Ter-IOMI sekali lah Karena kan Kalau orang bilang Ya karena mungkin Karena kamu jadi pengurus Ada juga ya Kita kan negatif Kita denger lah Tapi kalau saya sih Pribadi Semua orang Kalau kita gak masuk Dalam pengurus itu Kita gak tahu Ada pengurus itu Kalau terus Terima kasih